Halo pecinta anggrek, Sobat Raja Bunga dimanapun Anda berada Oke, di video kali ini kita akan menanam anggrek dari botol hingga menjadi anggrek yang usia segini nih Nah, ini cara menanamnya, saya akan kasih tutorialnya Oke, yang pertama kita lakukan Kita mencuci medianya dulu ya Ini medianya kita pakai mos hitam Ini mos hitam, jadi kayak ini Ini juga mos hitam Untuk pencuciannya kita lakukan pembilasan selama 3 kali Jadi ini dimasukkan ke tong besar itu untuk pencucian yang pertama Terus setelah tong besar turut nanti masuk ke sini untuk pembilasan yang kedua nanti masuk ke sini untuk pembilasan yang ketiga Kenapa saya bilas 3 kali? Karena ini untuk sedli, untuk bikin dari botol Jadi media harus benar-benar bersih Oke, buat yang belum subscribe channel Raja Bunga Anggrek silahkan di subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru tentang anggrek Oke, itu dia proses pencuciannya Dan ini yang akan saya tanam ini Ini adalah katle ya Botol katle ya Anggrek katle ya Ini sudah siap tanam ya Gede-gede tuh kelihatan Ini sudah siap tanam Tuh Ada ID-nya Untuk penanamannya Medianya Kita menggunakan Ini ya Softboard Ukuran 1,5 Nah itu sudah Masuk ke penyaringan yang kedua Ini disini banyak banget nih Akar-akar Fanda Ini sengaja saya lakukan penanaman disini Untuk biar lebih mudah aja Saya merekannya Untuk berjadinya Biasanya sih penanaman di kebun Oke Ini Ini medianya harus benar-benar bersih ya Untuk nanti Pengambilan bibit ini dari botol Saya akan kasih dua cara Yang pertama Menggunakan Kawat Untuk melepaskannya Terus yang kedua Itu Kita bisa pecah botolnya Nah nanti Kawatnya seperti ini Sudah saya bengkokkan Ini untuk mengambil Isi Anggrek Menih anggrek Di dalam botol ini Itu kalau yang pertama Terus itu kalau yang kedua Bisa kita Pecah botolnya Oke Sembari menunggu Kita Tim kita Menyuci Masjidan Kita akan langsung Buka botolannya Ember Floro Floro Oke Bajakan Nah Ini ya Untuk cara yang pertama Kita akan Ambil Menggunakan Kawat ini Air Selang Nah Caranya jadi Gini ya Ini kita Buka dulu Tutupnya Lalu kita Masukkan air Kedalam botolnya Supaya Jelly-jelinya Kansur Ini ya Tuh Jalingnya Hancur Kita bisa Lakukan Beberapa kali Supaya Jalingnya Benar-benar Benar-benar Hancur Oke Kemudian Kita akan Ambil Menggunakan Kawat ini Kita akan Ambil Caranya Kayak gini Dekatkan Ke botolnya Kita masukkan Kedalam Ember Cukup mudah Sekali ya Melakukannya Ini udah Gede Udah lumayan Gede Fungsi kita Meletakkan Ini Kedalam Ember Sini Untuk Membesihkan Agar Jelly-nya Jelly ini Itu benar-benar Bersih Karena Kalau Jelly-nya Gak bersih Nanti Bisa Busuk Kalau Kita Tanam Karena Jelly-nya Akan Mengandung Racun Nah Ini kan Masih Tersisa Ini Ini masih Ada Jelly-jelly Ini Nanti Kita Bersihkan Kita Binas Lagi Setelah Masuk Sini Nanti Ini Kita Bisa Masukkan Ke Sini Ini Kita Akan Ambil Dulu Semuanya Oke Temen Cepat Untuk Pengambilannya Ini Hati-hati Karena Akar Akarnya Ini Rawan Putus Jadi Kalau Kita Ambil Menggunakan Kawan Ini Akarnya Rawan Putus Kalau Yang Belum Terbiasa Itu Akan Dapat Putus Kita Harus Hati-hati Saat Pengambilan Anggrek Ini Ayo Hancurkan Dulu Masih Dulu Tau Dulu Bisa Tarik Di Dalam Sudah ada Yang Gede Ya Ini Jadi Kawan Patah Ini Sudah ada Yang Gede Banget Di Balinya Tuh Gede Banget Tuh Gede Banget Oke Udah habis Satu botol Ini Bersih Oke Untuk Para yang Terdua Jika Kalian Susah Mengeluarkan Bibit Bibit Ini Dari Dalam Botol Dengan Menggunakan Kawat Tadi Kita Cutik Cutik Susah Kita Bisa Memecahnya Karena Biasanya Susah Karena Ukurnya Ini Sudah Terlalu Gede Gede Jadi Susah Ini Kita Bisa Memecah Botol Korang Nah Cara Untuk Bemecahan Botol Gede Gampang Tapi Kita Juga Harus Hati Hati Kita Bisa Menggunakan Kertas Atau Sarung Tangan Atau Kain Kita Pegang Pucuknya Sini Kita Pegang Pucuknya Sini Langsung Kita Benturkan Ini Tuh Pecah Tapi Kita Juga Bener Bener Hati Hati Nih Karena Pecahan Pecahan Ini Sangat Terjam Kita Bisa Cuci Air Tuh Tuh Langsung Bersih Tidak Ada Agarnya Oke 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 Setelah Kita Bilas Yang Kedua Ini Terus Kita Masukkan Pembilasan Ke Yang Ketiga Jadi Kita Masukkan Pembilasan Yang Ketiga Ini Adalah Pembilasan Yang Ketiga Jadi Disini Kita Bilas Tiga Kali Oke Sebelumnya Saya akan Coba Ambil Dulu Satu Gayun Deket Di sini Kita Pakainya Antrakol Jangan lupa Kasih Fungisida Takarannya Satu Sendok teh Untuk Satu Liter air Aja Kita Aduk Aduk Ini Adalah Nanti Jamur Supaya Nanti Kalau Ditanam Tidak Busuk Dan Ini Harus Kita Kasih Antrakol Untuk Pertama Kali Pembukaan Botol Ini Dia Bibitnya Kita Bisa Masukkan Ke Sini Kelarutan Fungisida Atau Antrakol Kita Bisa Diamkan Selama 5 Menit Di Larutan Antrakol Ini Oke Setelah Kita Rendam Di Antrakol Lalu Kita Tiriskan Sampai Penirisan Oke Setelah Proses Penirisan Ini Selesai Kita Tiriskan Pelinggak Selama 5 Menit Lalu Kita Lakukan Proses Penanaman Nah Ini Dia Kita Menggunakan Soft Ukuran Satu Setengah Pertama Kita Coba Masukkan Dulu Moss Hitam Ke Bagian Dasar Botol Atau Soft Pot Kita Masukkan Bibit Nya Dan Di Bagian Samping Kita Ganjal Lagi Pakai Media Moss Hitam Oke Dengan Proses Kayak Gini Kita Enggak Perlu Pupuk Selama Satu Minggu Itu Jangan Pakai Pupuk Tapi Setelah Tiga Hari Boleh Kita Semprot Pakai Fungisida Atau Antrakol Tadi Setelah Tiga Hari Gak Usah Dipupuk Cukup Di Antrakol Saja Itu Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Dan Jangan Sampai Kena Sinar Matahari Langsung Akan Langsung Gosong Ini Kalau Kena Sinar Matahari Ini Adalah Settling Cut Lea Yang Kena Oke, terima kasih yang Anda sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, and share. Bagi cara bagi ke teman-teman semua. Apa ya kata-kata nih? Bagikan video ini ke teman-teman semua biar semuanya tahu cara menanam anggrek bibit dari botol secara aman dan pasti berhasil. Oke, thank you and salam satu hobi.